Fabinho kemungkinan akan menjalani musim terakhirnya bersama klub asal Perancis yaitu AS Monaco sebab sang pemain itu dikabarkan akan meninggalkan AS Monaco demi Manchester United yang menginginkan jasanya. Pemain asal Brazil itu diinginkan oleh satu klub Primer League dan satu klub Serie A yaitu Manchester United dan Juventus. AS Monaco memasang harga Rp 75 juta pound sterling kepada semua klub yang menginkan Fabinho. Pemain berusia 24 tahun itu sempat membantah rumor transfernya ke sejumlah klub pada bursa transfer Januari 2018 mendatang. Namun ia lebih memilih untuk meninggalkan AS Monaco pada akhir musim. Saya tidak pikir transfernya di bursa Januari. Saya tidak melakukan komunikasi dengan klub lain. Dan saya sangat nyaman bermain di sini, AS Monaco. Ini adalah musim terakhir saya berseragam AS Monaco, tidak ada kontrak baru, ucap Fabinho. Pemain asal Brazil itu sempat ditanya apakah dirinya sudah menolak berbicarakan tentang kesepakatan barunya di AS Monaco. Dan dirinya pun sempat membenarkan. Selama bursa transfer musim panas lalu, situasinya sangat sulit untuk dijalani. Namun saya tidak pikirkan hal tersebut dan saya sudah melupakan tentang hal itu. Lanjutnya. Sang pemain pun bukan hanya diinginkan oleh Manchester United dan Juventus saja. Namun ia pun juga diinginkan oleh Manchester City. Gelandang AS Monaco tersebut masuk dalam rencana Pep Guardiola. Tapi Paris Saint-Germain pun juga siap mendatangkannya. Manchester City siap melakukan penawaran pada bursa transfer Januari 2018 mendatang dan dirinya akan menjadi pelapis bagi Fernandinho. Pemain asal Brazil itu sudah menyatakan bahwa dirinya ingin hengkang walau sepertinya lebih memiliki peluang ke Manchester United. Klub sudah tahu dengan keadaan saya yang seperti ini saya alami tentang kepindahan diri saya ke klub lain, tutupnya. Selamat menikmati.